Ketua Umum Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer alias Noel akan membubarkan relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania. Noel mengatakan, pembubaran GP Mania karena memutuskan sudah tak mendukung gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju jadi calon presiden di Pilpres 2024. Bubar karena tidak mendukung Ganjar lagi, ujar Noel kepada bisnis selasa 7 Februari 2023. Dia mengatakan, pembubaran resmi GP Mania akan dilakukan pada Kamis 9 Februari 2023. Noel belum mau membicarakan secara detail alasan pihaknya tak mendukung Ganjar lagi. Dia hanya menegaskan, alasan lengkapnya akan disampaikan saat konferensi pers pembubaran GP Mania pada Kamis 9 Februari 2023 nanti. Noel sendiri membentuk GP Mania untuk mendukung Ganjar maju di Pilpres 2024. GP Mania dibentuk pada November 2022 lalu. Itu artinya, usia relawan Ganjar GP Mania hanya bertahan kurang dari 3 bulan saja. Padahal, pembentukan GP Mania ini sempat sangat serius. Bahkan beberapa waktu lalu ketika heboh pembentukan Dewan Kolonel oleh simpatisan Puan Maharani, GP Mania juga berencana membentuk Dewan Kopra. Noel mengakui, rencana pembentukan Dewan Kopra untuk menandiki Dewan Kolonel yang dibentuk untuk melancarkan Jalan Puan Maharani jadi Capres di Pilpres 2024. Meski begitu, setelah Dewan Kolonel ditentang PDI Perjuangan, rencana Dewan Kopra juga jalan di tempat. Kini, GP Mania bahkan akan dibubarkan. Adapun konferensi pers pembubaran GP Mania tersebut akan dilaksanakan di Jalan Panglima Polim No. 140, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!